Pasti kalian banyak deh yang bete gara-gara helmnya tuh lecet, bau apok gara-gara sering kehujanan Seperti yang udah ada di depan Zahra nih, kita udah ada 8 untuk dari varian dari helmet care-nya Pokoknya kalian gak usah khawatir Halo riders, balik lagi nih sama Zahra Pasti dari kemarin kalian tuh pada bosen deh Lihat abian lagi, abian lagi yang muncul di Kartos TV Gue aja bosen, gimana kalian? Ya udah, jangan merasa Kau pun bang jago Nah kali ini Zahra mau ngasih informasi buat kalian yang tentunya asik sekaligus bermanfaat Pasti kalian banyak deh yang bete gara-gara helmnya tuh lecet Bau apok gara-gara sering kehujanan Terus bukannya seneng mau riding Malah malu gara-gara kadang helm yang kayak gitu Pasti ill feel gak sih kalo helmnya kayak gitu Apalagi bau itu menandakan bahwa ke helm kalian itu berpuman Terus ada bateri-bateri jahat Yang juga bisa ganggu kesehatan kalian Nah kalo riders punya masalah yang kurang lebih tadi udah Zahra sebutin Gak usah panik, gak usah khawatir, jangan takut Karena Kartos juga punya solusinya Yaitu helmet can Helmet can merupakan serangkaian produk perawatan helm yang langsung diproduksi oleh Kartos Group Dengan harapan produk ini dapat mengatasi masalah-masalah yang umumnya timbul dan terjadi pada helm milik para riders semua Jadi produk-produk ini yang spesial buat temen-temen kartos riders semua Emang apa aja? Mau tau? Coba sini-sini barangnya Ini nyonya Nah ini dia temen-temen Sesuai yang tadi udah Zahra sebutin sebelumnya Bahwa helmet care bisa mengatasi banyak masalah Tentunya produk-produk ini juga memiliki spesialisasi khusus yang dapat mengatasi masalahnya masing-masing Yuk kita buka dan lihat apa aja yang ada Nah ini untuk parfumnya ada yang Blue Ocean Light Blue Extreme Dan Rooney Untuk yang lainnya kita juga ada Ini untuk anti-corknya Yang ini anti-scratchnya Dan ini multi-shiner-nya atau pengkilat helmnya Yang ini Waterable Nah seperti yang udah ada di depan Zahra Nah ini kita udah ada delapan untuk dari varian dari helmet care-nya Empat diantaranya itu untuk parfum Nah yang empatnya ini untuk treatment-nya Tanpa harus panjang lebar mending kita langsung praktek Apa khususnya Cepetnya Nanti hovering Tepatnya Menurut quander Tepatnya Tepatnya Mungkin Tepatnya 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 percat kendaraan dengan memberikan efek licin yang dapat sempurruksi dalam proses pembersihan disini kan udah meletaknya helmnya nih fotor langkah yang pertama kita coba bersihin dulu biar nanti pas kita semprotkan ini hasilnya pun maksimal langsung aja kita bisa semprotkan ini biasanya ditunggu dulu beberapa saat ya udah kita tunggu udah beberapa saat langsung kita bisa lebih juga pelan-pelan aja santai Oh iya untuk multishiner ini juga bisa kalian aplikasikan juga pada pisau helm kalian ya sama cara penggunaannya pertama kita debunya kita lak dulu itu langsung bisa disempelkan setelah itu tunggu sekitar 15-30 satu detik baru bisa dilakukan dengan kain lembut nah iya hasilnya lebih bersih kan yang kedua kita beralih ke anti-scratch anti-scratch ini berfungsi untuk melindungi dan memelihara semua jenis kaca atau pisor dan lapisan cat pada kendaraan anti-scratch ini juga mampu mengurangi resiko gores pada kaca dan lapisan cat memberikan efek licin dan membuat kaca mudah dibersihkan dari kotoran langsung kita coba aplikasikan pada kaca semprotkan seperti sebelumnya sama-sama seperti penggunaan multishiner tadi ini juga kita tunggu sebentar sekitar 15-30 detik baru sehabis itu kita lak menggunakan kain lembut untuk anti-scratch ini juga bisa diaplikasikan pada batok helm seperti CPM di plate ini lanjut kita ke anti-fog anti-fog ini berfungsi untuk menghilangkan efek kabut pada kaca atau visor helm anti-fog memberikan efek jernih pada kaca dan membuat kaca mudah dibersihkan dari kotoran nah langsung kita bisa coba untuk penggunaan anti-fog ini untuk anti-fog ini kita semprotkannya dari bagian dalam kita semprotkan secukupnya pada bagian dalam pisor lalu sama seperti sebelumnya untuk anti-fog ini juga setelah kita semprotkan kita tunggu sekitar 15-30 detik baru kita lak dengan kain yang lembut nah hasilnya visor helm menjadi lebih fusi nah untuk selanjutnya kita ada water reflux ini berfungsi untuk melindungi dan memilih memelihara kaca atau visor helm maupun seluruh lapisan cat kendaraan water reflux ini memiliki fungsi sebagai anti-air memberikan efek licin serta membuat kaca juga mudah dibersihkan untuk penggunaannya pun sama seperti sebelumnya caranya kita semprotkan terlebih dahulu pada permukaan yang ingin digunakan setelah itu bisa kita tunggu sekitar 15-30 detik baru dilap dengan kain halus nah sudah untuk varian parfumnya kali ini aku pilih yang Blue Ocean karena ini wanginya tuh segar dan kalau pas kita pakai helmnya pun serasa segar dimana gitu nggak ada nggak tercium tuh apok-apoknya langsung aja kita pakai ini pun nggak perlu terlalu banyak secukupnya aja cukup nggak usah banyak-banyak hmm wangi banget nah untuk varian varian parfum lainnya kita juga ada yang light blue ini wanginya soft cocok untuk para cewek-cewek nah yang ini ada yang extreme ini cocok untuk kalian yang suka dengan wangi yang agak strong ya lanjut yang ini juga ada runi yang ini tuh wanginya tidak terlalu soft strong tidak terlalu soft soft juga tapi ini lebih ke netral nah Raiders jadi itulah kurang lebih kiat-kiat yang bisa digunakan dalam perawatan helm kalian pokoknya kalian nggak usah khawatir helm kalian itu buluk ataupun kotor karena sekarang sudah ada hargloss helmet care yang bisa kalian dapatkan di official offline maupun online store hargloss yaudah cepet-cepet buat kalian miliki segera produk-produk perawatan helm ini sebelum helm kalian kotor recet kadang-kadang karena tak terawat buluk bau jelek kayak helmnya Abiyah eh masih ada piparas yaudah Raiders kayaknya untuk video kali ini cukup sampai disini semoga videonya bermanfaat untuk kalian semua jangan lupa like share comment dan subscribe see you Raiders Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton